Intro Tadi pagi kita dikejutkan ada tindakan bom bunuh diri Di Polsek Astana Anyar, kota Bandung, Jawa Barat Terjadi sekitar pagi jam 8.30 lewat Terduga pelaku tewas di tempat, hancur tubuhnya Badannya hancur, tubuhnya itu hancur Kakinya aja potol Sedangkan anggota polisi yang sedang bertugas korbannya tiga Hanya saja hanya luka-luka, bukan korban jiwa Identitas pelaku bernama Agus Sujatno Alias Abu Musrim bin Wahid Lahir di Bandung 24 Agustus 1988 Ini masih muda dia Usianya masih di bawah 40, masih 36 tahun 36 atau 34? 34 tahun Dan terduga adalah ex-napiter Bekas narapidana terorisme Yang pernah dipenjara, diponis 4 tahun Dan ditahan di lapas Nusa Kambangan Di motor pelaku, terduga pelaku Pakai motor berwarna biru Di motor pelaku ada bendera ISIS Lambang bendera ISIS Kemungkinan besar pelaku Terafliasi dengan JAD Jamaah Ansarul Daulah Karena JAD kan ISIS temanannya Di motor pelaku ada tulisan begini Bunyinya KUHP Hukum Syirik Atau kafir Garis miring Kafir Perangi para penegak hukum Setan Yang tertulis di motor QS9.229 Atau Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat yang ke-29 Nah inilah sebetulnya Mengapa ada terorisme yang mengatasnamakan jihad Islam Karena akibat Salah memahami ayat-ayat Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 29 itu Ini memang perintah Allah Dan tidak beriman kepada hari akhirat Makanya Orang kalau cuman belajar agama langsung ke Quran Jadi Kalau cuman ayat ini yang dibaca Maka orang jadi teroris semua Dia akan mengambil kesimpulan Kalau orang tidak beriman kepada Allah Disimpulkan orang yang tidak Islam Berdasarkan ayat ini Wajib diperangi semua Halal darah Memang bahaya betul Itulah mengapa Ngaji itu harus pakai guru Kalau ngaji tidak pakai guru Maka gurunya setan Padahal Ayat ini Ada asbabun nuzulnya Ada konteksnya Ada sebab turunnya Apa sebab turunnya Pasukan Romawi Raja Heraklius Mengirim pasukan untuk menyerang Nabi dan para sohabat di Madinah Pasukan Romawi ini sudah sampai negeri Syaf Ingin menyerang Nabi dan para sohabat Baru turun ayat ini Jadi ayat ini konteksnya Bukan sembarang memerangi orang non-Islam Bukan memerangi orang yang beda paham dengan kita Ayat ini adalah ayat pertahanan Nabi Diperintahkan oleh Allah Agar mengajak para sohabat Berperang dalam rangka bertahan Terhadap serangan Pasukan Romawi Kita kenal dengan istilah Perang tabu Jadi ayat ini terkait dengan Asbabun nuzul Perang tabu Memang harus hati-hati betul Tiap ayat ada konteksnya Bahaya betul bu Kasih tau juga bapak-bapak Orang kalau belajar Quran Langsung Quran hadis Membaca terjemah Maka ketemu ayat yang kayak gini Wih berarti Kalau orang non-Islam itu Bunuhin aja semuanya Karena ini ayatnya Dia gak baca yang lain Padahal Nabi Dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najron Di Madinah Ketika sampai di Madinah Rombongan Kristen Bani Najron Minta izin Numpang kebaktian di Masjid Nabau Kalau kita bu Ada orang mau numpang kebaktian di Muhajirin Kita tolak kan Oleh Nabi gak ditolak Kaget semua sahabat Nabi memperkenankan Umat Kristen di Bani Najron Numpang kebaktian di Masjid Nabau Hanya penting betul kita memahami agama ini Yang tepat Yang bijaksana Jangan main kopar kapir Kopar kapir Lalu halal darahnya Tadi di Kalianda Ada mahasiswa yang tanya Ustaz Apa sebabnya Orang melakukan aksi teror Yang mengatasnamakan agama itu Sebabnya apa? Ingat kalimatnya Mengatasnamakan agama Karena tidak ada Agama yang mengajarkan terorisme Betul gak? Gira-gira Mereka hanya mengatasnamakan Agama Sebab yang pertama Salah memahami Al-Quran Mereka menafsirkan Al-Quran Berdasarkan hawa nafsu Sesuai dengan peringatan dari Nabi Barang siapa yang berani Menafsirkan Al-Quran sendiri Berdasarkan hawa nafsunya Rakyu dan akalnya saja Maka silakan dia Menyediakan kapling tempatnya Di neraka nanti Satu gara-gara salah nafsirkan Saya ambil contoh Kajian kita yang sebelumnya Hampir hafal kan ibu-ibu Sering ngebacanya surah Al-Baqarah Kan begini kalimatnya Bertobatlah kalian semua Kepada Rabb kalian Maka bunuhlah diri kalian masing-masing Yang demikian itu Lebih baik bagimu di sisi Tuhan Ini kan perintah bunuh diri kan Perintah bunuh diri Jadi ada di Al-Quran itu Perintah nyuruh bunuh diri Dan bunuh diri itu Lebih bagus bagimu di sisi Tuhan Gimana gak bantahnya Enggak ada perintah bunuh diri kok Padahal ini konteksnya Harus dilihat konteksnya Terkait dengan Umat Nabi Musa Umat dahulu kan Bukan buat kita Umat Nabi Musa yang nyembah berhalat Dapat hukuman dari Allah Hukuman pertama apa Suruh bunuh diri Telah separuh mati Bani Israel ini Separuhnya Allah terima taubatnya Tapi ingat itu Syar'u man pal qablana Itu hanya berlaku Untuk syariat orang terjahub kalah Untuk zaman sekarang Jangan macam-macam Bunuh diri Mati sangit Masuk neraka bunuh diri Termasuk bom bunuh diri ini Barang siapa yang membunuh dirinya Maka masuk neraka jahannam Dikekalkan Lalu dikekalkan dalam neraka jahannam Selama-lamanya Termasuk ini Yang bom bunuh diri itu Bukan mati sahit ya Tetal dalam neraka itu Karena dia bunuh diri Satu penyebabnya Yang kedua penyebabnya apa Orang berpikir radikal Dan kemudian jadi teroris Karena mengamalkan Memahami dan mengamalkan agama Berdasarkan hawa nafsunya Kita itu beda paham Wajar gak? Wajar kan? Cuman boleh gak Kita maksa orang lain Sepaham sama kita? Gak boleh Maka kalau ada unsur memaksa Itu hawa nafsunamanya Saya ambil contoh Ada oknum Oknum apa gak usah saya sebut Gak enak Ada oknum Oknum aparat Dia ikut aliran tertentu Hijrah lah Eca Si aparatnya hijrah Dia memiliki pemahaman yang beda Dengan orang lain Termasuk berbeda Dengan keluarganya Maksa Bagi dia kerudung perempuan Harus di bawah pinggang Nutup kalau bisa sampai lutut Nah adiknya yang perempuan Pakai kerudungnya yang biasa aja Digamparin sama dia Ini namanya Memahami Mengamalkan agama Berdasarkan hawa Nafsu Emosi yang dikedepankan Nafsu yang dikedepankan Ibu kandungnya Gara-gara ikut pengajian Kayak ibu-ibu ini Mah kata dia Gak usah ikut pengajian lagi Di pengajian lingkungan Ibu-ibu di masjid itu Ngapa? Percuma pengajian Medali ibu-ibu di masjid itu Bajunya masih warna-warni Kayak ibu-ibu ini Ada yang pink Ada yang hijau Ada yang biru Ada yang posca Ada yang abu-abu Ada yang ungu Ada yang merah Bagi dia Paham dia Baju perempuan harus hitam semua Harus hitam paham dia Ibunya dimarah-marah Nah kan bu Dia punya pemahaman Tapi dia arogan hawa nafsu Dia pikir dia benar Padahal dia membentak ibunya Sudah nurhaka kepada ibunya Jangankan ngebentak Apalagi dia ngancem gitu Ini sampur ngancem si anaknya nih Tentang-tentang dia aparat Jangankan ngancam Jangankan ngebentak Ngomong ah saja Tidak boleh sama orang tua itu Ini Orang yang memiliki pendapat beragama Tapi mengamalkannya secara arogan Maksa orang lain Ini sebab yang pertama Yang kedua Ada lagi kejadian ini Oknum aparat juga Istrinya tiba-tiba ikut pengajian Pakai cadar Saya mah suaminya Udah lah Pakai pengajian itu Pakai kerudung biasa saja Istrinya ngomong apa Saya lebih baik cerai sama kamu Daripada saya dilarang pengajian Bayangkan bu Dia pakai cadar Belum tentu dia masuk surga Betul gak? Dia berangkat pengajian Sesuai dengan nafsu dia Dikelompok dia Halakoh dia Dilikok dia Belum tentu dia masuk surga Tapi dia melawan suami Bisa jadi dia masuk neraka Ada orang itu Ya karena faktor pemahaman agama Arogan campur hawa nafsu Makanya mengamalkan agama Tidak boleh dengan hawa nafsu Sudahlah Bapak ibu Ibu-ibu rahimah Kita ini ngapain sih Repet-repet amat Jadi orang muslim itu Berat amat Maksud surga kok harus ngebohong Uang kita itu Membuang duri di jalan saja Sudah surga kok Membuang duri di jalan Masuk surga Ibu-ibu Ngurumat suami Masuk surga Suami sakit Di rumah Diurus Di elap Kencing dicebokin Berak dicebokin Walaupun bau Bukan main Tahiknya itu Kadang-kadang umpamayan Tapi iya kelas Mengerjakannya Bisa surga Ngapain repot amat Nah yang ketiga Sebab orang itu Menjadi radikal Bahkan teroris Karena Merasa Paling suci Makanya kita Tidak boleh beragama Merasa lebih baik Daripada orang lain Tidak boleh Mereka merasa paling suci Tidak boleh Coba kita ambil contoh Prototipenya Abdurrahman bin Muljam itu Hapal Quran 30 juz Tahajud tiap malam Tidak pernah telah Tiap hari Membaca Quran Dalam sholat tahajudnya 4-5 juz Tapi mengapa dia masuk neraka Karena dia merasa Paling suci Kalau dia sudah Merasa paling suci Maka dia akan Mengkafirkan orang lain Kalau dia sudah Mengkafirkan orang lain Barulah dia akan Menghalalkan Darah orang lain Kejadian itu Sedemikian rupa Makanya hati-hati Jangan merasa paling Suci Makanya ibu-ibu juga Tidak usah heran Kok kelompok-kelompok Yang keras radikal itu Rajin sholat Rajin ke masjid Kan begitu kan Baca Quran yang pas Malah hafal Al-Quran Bukan Al-Qurannya yang salah Bukan sholatnya yang salah Bukan puasanya yang salah Bukan tahajudnya yang salah Yang salah keyakinannya Karena dia merasa Lebih baik dari orang lain Justru masuk neraka Makanya Allah ingatkan Janganlah kalian merasa Suci dengan diri kalian sendiri Karena dia lah Allah yang paling tahu Siapa orang-orang yang Benar-benar bertakwa Jangan lupa atas 6-3 Terima kasih telah menonton